selamat menikmati 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 tingkat energi, ini bahasa Jerman ya jadi kalau di tingkat energi yang paling rendah itu justru di kulit pertama yang paling dekat dengan atom ya, karena atom itu bermuatan positif, di dalamnya ada proton dan neutron, maka di sana itu mudah sekali ikatan antara muatan positif pada nukleus atau inti atom terhadap elektron di sana kuat ya, sehingga elektron yang ada di dekat inti atom itu sulit untuk kemana-mana ya, berada dalam keadaan stabil dengan tingkat energi paling rendah, ini kita tuliskan dulu ya, kita tuliskan 1S dan maksimum diisi untuk orbital S itu diisi 2 elektron ini sudah aparaturannya atau ketentuannya kemudian di 2 ya, di N2 itu ada 2S dan 2P di nomor kulit 3 3S, 3P ya kemudian ada 3D, tapi waktu pengisiannya dia ke bawah dulu, pokoknya menuju ke urutan tingkat energi yang paling rendah dulu baru naik ya 3D, 4P, 5S dan seterusnya sahabat kimia bisa lihat dan mengikuti alur ini tidak perlu dihafal tapi mengikuti alur ini ya nah, sehingga kalau hidrogennya punya 1 elektron valence ya sudah 1S1 ya, seperti itu kemudian kita lihat ya sebentar kita lihat di sini oh ini aufbau-nya ya kita lirik sebentar ya jadi kalau 1S2 2S2 2P3 pengisian menurut aturan HUN kita melirik aturan HUN ya yaitu pada kotak-kotak yang menggambarkan orbital atom ya maka kalau 2P3 itu pengisinya begini diisi pada satu tingkat energi sampai penuh setengah penuh kemudian penuh setengah penuh kemudian penuh ini setengah penuh setengah penuh itu stabil ya nah ini ini jangan ini sebelum penuh setengah sebelum setengah penuh jangan jangan berpasangan karena ini masih ada yang kosong dengan demikian pengisian yang seperti ini salah karena justru tidak stabil ya jadi yang benar adalah yang checklist hijau yang atas 1, 2, 3 baru kembali lagi misalnya ada 5 4, 5 ya tidak boleh seperti ini ya sebab kimia 1, 2 terus ke sini sementara ini ada yang kosong ya itu adalah pengisian elektron menurut aturan Hun baik sekarang kita ke Li Li adalah golongan 1A namanya lithium nomor atomnya 3 nomor atom dimana Bu nomor atom tinggal lihat aja di SPU di bagian kiri atas atau ada yang di tengah ya lihat nomor yang paling kecil itu nomor atom sementara nomor yang lebih besar adalah nomor masa menunjukkan jumlah proton dan neutron dalam nukleus atau inti atom seperti itu nomor atomnya 3 lalu 3 nomor atom menunjukkan jumlah elektron ya sahabat kimia nomor atom menunjukkan jumlah elektron ini ini Bu Li ditulis ini ya jumlah elektron nah jumlah elektronnya ditulis dalam bentuk konfigurasi elektron of bow 1S2 2S1 nah elektron yang ada di kulit terluar yaitu kulit 2 ini ada 1 elektron ini makanya elektron valorisinya 1 nah ini si Li ini karena punya 1 elektron maka dia stabil untuk membentuk duplet yaitu lepasin aja 1 elektronnya membentuk ion Li plus kemudian Li karena dia mudah melepaskan elektron ini kita masukkan kategori logam kalau logam dia cenderung membentuk ikatan kimia baik ya sahabat kimia kalau Na Na itu juga masih 1A natrium nomor atomnya 11 pengisiannya 1S2 2S2 2P6 3S1 nah di kulit keluar di kulit nomor 3 itu ada 1 elektron maka elektron valensinya 1 sehingga cenderung membentuk ion adalah Na plus nah kategorinya logam ikatan kimia adalah ion jadi kalau logam cenderung membentuk ikatan apa ikatan ion nah sekarang 1A 1A itu juga 1A namanya kalium itu 1A ini adalah kalium nomor atomnya 19 jadi kalau mau diisi ya 1S2 2S2 wah ini tidak cukup 1S2 2S2 lanjut sini ya 3 oh sorry 2P6 ini 6, 7, 8, 9, 10 baru baru 3S 3S2 kemudian 3P6 dan 4S1 ya kalau sudah 19 ini 2 tambah 24 ini 10 12 18 19 jadi pada kalium ini di kulit keempat ya ini ada 1 elektron valensi jadi di sini sahabat kimia tulis 1 ya membentuk karena 1 elektron valensi maka 1 elektron valensi itu yang dilepas menghasilkan ion K plus ini masuk kategori logam dan ditulis ikatan ion dan seterusnya ya sahabat kimia ya nah bagaimana boron-boron ini perkecualian ya boron ini masuk ke kovalen koordinasi ya karena dia mampu menerima menerima pasangan elektron bebas dari atom lainnya ya kovalen nanti kita akan bahas ya nah jadi ini golongannya berapa boron itu 3A ya kemudian namanya boron ya nomor atomnya 5 konfigurasi elektronnya 1S2 2S2 udah 4 ya terus 2P1 nah di kulit 2 ini ada 3 elektron valensi yaitu 2 ditambah 1 2 tambah 1 sama dengan 3 ya sehingga cenderung membentuk ion apa kalau tidak membentuk ion yaudah gak usah ditulis strip ya logam atau non-logam boron ini cenderungannya adalah non-logam ya sama seperti karbon nitrogen phosphor seperti itu ya nah sehingga ini membentuk ikatan kimianya adalah kovalen koordinasi dan seterusnya kita lihat yang sebelah sini sahabat kimia untuk karbon ya nah ini karbon itu bukan non-logam nah kalau non-logam kecenderungan pembentukan ikatan kimianya itu adalah membentuk ikatan rangkap membentuk ikatan kovalen non-polar polar juga bisa nih non-polar dan dan polar ya sahabat kimia polar juga bisa nih ya di tulis ini polar juga bisa tergantung nanti dengan dengan zat yang mana ya silikon nah ini nitrogen phosphor oksigen ya sahabat kimia misalnya nih ya bu Eli tulis ini oksigen ini 6 ya 6A ini namanya oksigen ya dia nomor atomnya adalah 8 ya sehingga konfigurasi elektronnya 1S2 2S2 udah 4 ya 2P4 ya sehingga oksigen ini elektron valensinya 6 membentuk ion iya karena kurang 2 lagi ya membentuk ion tapi mint karena dia menangkap 2 elektron lagi ya oksigen min 2 kategori adalah non-logam nah kalau non-logam dia cenderung membentuk boleh ikatan rangkap oke ya kemudian kovalen nih kovalen apa kovalen polar bisa dengan H misalnya membentuk H2O ataupun non-polar dan seterusnya ya silahkan sepertinya melengkapi tabel ini seperti yang contoh sudah Bu Eli sampaikan ya nah baik sekarang kita ke sini ya nah di bagian B sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwa atom-atom ya dengan lambang unsur L I B E boronkarbon ya ini memiliki elektron valensi masing-masing sesuai dengan golongannya jadi kalau elektron valensinya 1 maka golongannya 1 elektron valensinya 2 maka golongannya 2 elektron valensinya 6 maka golongannya elektron valensinya 6 maka golongan 6A 7 maka 7A dan seterusnya 8 maka 8A nah ini memiliki rumus cara menulis elektron valensinya namanya adalah titik titik sebagai simbol elektron menurut Lewis jumlah elektron valensi dapat dituliskan sebagai simbol titik elektron jadi kita tuliskan LI1 NA1 begitu ya kalau K kalau K kan 1 elektron sahabat kimia sehingga tuliskan 1 elektron valensi elektron valensinya yang ditulis seperti itu boron aluminium kalau galium galium itu ada di golongan 3A maka ditulis 1 2 3 nah seperti itu lambang atau simbol titik elektron valensinya untuk apa ini dalam rangka nanti memberikan informasi kepada kita untuk membuat struktur Lewis nah baik ya simbol titik elektron Lewis tadi digunakan untuk membantu merepresent ikatan ion jadi kita belajar dari ikatan ion dulu ya ingat ikatan ion ini dibentuk dari logam ditambah non logam logam ditambah non logam jadi misalnya Li Li kita sudah tahu 3 nomor atomnya atau 3 elektron yang terbagi di 1 S2 2 S1 jadi ini elektronnya yang ini yang atas ini 2 tambah 1 sehingga Li ini mudah melepaskan 1 elektron valensinya kalau melepaskan maka menghasilkan Li plus elektronnya sudah dilepas tinggal 1 S2 aja 2 S1 sudah dilepas nah sekarang kalau ini atas ini adalah offbaunya nah bawah itu hunnya bawah yang kotak-kotak ini hunnya nah hunnya jadi sahabat kimia ini tuliskan sama seperti ini kemudian si Li akan beraksi dengan F yang punya 7 elektron yang punya 9 elektron alias 7 elektron valensi ini kita tulis offbaunya bawah itu hunnya dengan demikian ketika Li melepaskan 1 elektron valensinya menghasilkan kation atau ion positif Li plus nah elektron yang dilepas itu ternyata ditangkap ini kan udah melepaskan ini elektron yang dilepaskan ditangkap oleh si F min kenapa F itu kan 7 7 untuk memenuhi aturan oktet yang 8 elektron itu maka 7 untuk menjadi 8 tinggal nangkap 1 elektron lagi elektron valensinya dari mana dari 1 elektron valensi yang dilepas oleh atom Li sehingga F min itu sekarang menjadi 1 S2 2 S2 2 P6 jadi seperti ini yang tadinya ini tidak berpasangan sekarang sudah berpasangan terbentuk Li plus F min ini kita tulis seperti ini Li F dalam bentuk simbol titik elektron menurut Lewis Li menjadi Li plus F menjadi F min sehingga senyawa ion yang terbentuk adalah Li F lithium fluorida sahabat kimia boleh memberi nama seperti itu cara merepresentkan ikatan ion seperti pada ilustrasi yang berdasarkan pada pengisian elektron ke orbital hundan aturan aufbau sehingga sahabat kimia bisa berlatih bagaimana pembentukan NA dan CL menghasilkan apa CA dan CL AL dan CL atau K dan I dan seterusnya tentunya bisa dikembangkan seperti itu nah sahabat kimia kalau sahabat kimia sudah latihan sampai di sini dan seterusnya misalnya sahabat kimia NA dan O seperti apa kemudian misalnya ini ada CA dan S seperti itu sahabat kimia dan seterusnya ini membentuk ikatan ion yang seperti apa dengan menggambarkan konfigurasi elektron of bau dan hun lompatan elektron elektron benar-benar pindah dari atom yang melepas elektron menuju atom yang menangkap elektron atom yang melepaskan elektron menghasilkan ion positif namanya kation sementara atom yang menangkap elektron menghasilkan ion negatif yang namanya anion sehingga ini adalah senyawa ionik senyawa ionik litium florida itu berupa senyawa garam-garam seperti itu maka kita bisa mengidentifikasi di bagian mana kation-kation dan anion-anion itu berada dalam tabel SPU kita lihat di golongan 1 A itu semuanya plus 1 golongan 2 plus 2 golongan 3 itu plus 3 itu pada logam pada logam jadi yang kuning ini non-logam kemudian yang hijau boron tadi kan disini ada boron boron itu sebenarnya bisa dimasukkan ke semilogam jadi tidak logam sifatnya diantara logam dan semilogam seperti itu AL kemudian 4A 4A ini ada karbon tetapi yang logamnya yang biru tua SN tapi SN itu ada SN2 SN4 PB2 PB4 kemudian golongan 5A itu ada nitrogen nitrogen cenderung menangkap 3 elektron apakah ini membentuk senyawa ionik selama dia dengan logam bisa oke oksigen kalau dia dengan logam Na2 bisa membentuk senyawa ikat membentuk ikatan ionik atau senyawa ionik ini S2 min karena golongan 6A tinggal menangkap 2 elektron menghasilkan 8 elektron sesuai dengan aturan oktep untuk menjadi senyawa yang stabil kemudian 7A ini yang ibu bilang tadi H plus itu bisa 1 elektron valensinya bisa dilepas bahkan dia bisa menangkap menghasilkan ion hidrida jadi ini sifatnya nebeng aja di 1A bisa 7A juga bisa saat dia menangkap elektronnya polanya sama seperti F min cl min br min i min ini adalah atom-atom yang cenderung hanya butuh 1 elektron saja untuk membentuk nyawa yang atom yang lebih stabil karena memenuhi 8 elektron valensi sesuai teori oktepnya bagaimana dengan 8A 8A ini adalah gas mulia gas mulia helium neon argon kriton xenon radon dia sudah punya 8 elektron valensi jadi sudah stabil maka gerongan 8A itu disebut inert gas 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 mulia gas yang memang tidak mau bereaksi laki tidak mau melepas elektron tidak mau menangkap elektron pada kondisi tertentu atau pada kondisi yang ekstrim bisa saja tapi kondisi ekstrim sebenarnya kondisi yang biasa saja cenderung stabil artinya membentuk molekul saja demikian sahabat kimia yang bisa bu Eli sampaikan silahkan berlatih oh iya bu Eli mau menyampaikan bagaimana bu kalau menulis LIF itu menggunakan teori atom bor karena itu kita boleh mengembangkan teori yang sebelum teori mekanika kuantum itu adalah teori atom bor yang menulis model atom dan elektron yang melilingnya dalam bentuk bola yang punya kulit-kulit jadi kalau misalnya si Li punya nomor atom 3 F punya nomor atom 9 3 konfigurasi elektronnya adalah di 2 1 kalau 9 berapa 2.7 2 itu ada di kulit K 1 itu kulit L dengan demikian maka kalau si Li itu kita gambarkan di sini jadi ini misalnya inti atomnya ini 2 elektron kulit K kulit L kulit L itu ada satu ini Bu Eli bikin yang kuning ini adalah Li plus yang nanti dia akan melepaskannya ke F F F itu juga ini punya proton ditambah neutron protonnya sama 3 dan neutronnya 7 kurang 3 seperti itu nah kemudian ini di kulit K ada 2 elektron di kulit L kita boleh tulis nih sahabat kimia ini kulit K ini kulit L ini kulit K kulit L nah di kulit L nya di sini ada 7 elektron 1 2 3 4 5 6 7 ini kan 1 nih sahabat kimia nah sehingga 1 elektron yang di sini yang di sini itu dikasih ke sini nah ya jadi ini posisinya yang tadi Li menjadi Li plus tinggal melepaskan 1 mol elektron nah ini ini posisinya apa tadi F yang ini F menangkap 1 mol elektron menghasilkan F min nah jadi ini ini 8 elektron ini 2 elektron sehingga Li plus ditambah F min itu akan menghasilkan 1-1 Li plus ditambah F min akan menghasilkan Li F ini merupakan ikatan ion terjadi dengan ciri-ciri terjadi pada logam dan non-logam terus apa lagi yang logam itu ada mentransfer elektron terjadi transfer elektron dari logam melepas elektron ke non-logam jadi ada transfer elektron perpindahan benar-benar pindah move move to elektron elektron 1 elektron moves from Li ke floor membentuk floor min ini Li plus jadi beraksi dengan floor F min membentuk Li jadi perpindahan kata kuncinya adalah perpindahan elektron benar-benar elektron itu pindah move to sehingga membentuk ikatan ion demikian sahabat Mia yang bisa Bu Eli sampaikan terkait dengan pembentukan ikatan ion serta memetakkan bagian-bagian kation dan anion yang ada di dalam tabel SBU beserta dengan menulis lambang struktur struktur titik elektronnya kemudian mengkonfigurasikan elektronnya menutup elektron valensinya dan selain-lain demikian sahabat Kimia kita baru sampai di ikatan ion semoga bisa diulangi dipahami dan nanti kita bertemu pada ikatan kovalen sampai jumpa semangat belajar Tuhan memberkati amin terima 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 terima